Halo guys, jumpa lagi di Ota Ati Channel ya Kali ini saya ingin berbagi kabar baik Untuk abang-abang yang punya HP Redmi 5 Plus Nah, tapi sebelum kita lanjut ke kabar baiknya Buat kalian yang sudah sering kesasar atau tiba-tiba mampir di Ota Ati Channel Bisa sekalian klik tombol subscribe-nya ya guys Dan juga tombol loncengnya Biar kalian dapat notifikasi setiap saya upload video tutorial Android terbaru Maupun info-info terbaru Nah, sekarang kita lanjut ke kabar baiknya ya guys Jadi gini guys Hari ini saya dapat garapan Redmi 5 Plus Dan ingin pasang Vick GPS Tapi tetap menggunakan ROM original Ya, seperti ini ROM original Nah, kebetulan HP ini Dia mintanya, minta MIUI yang Versi 11 Ya, jadi HP ini asalnya dari MUI 9 Dia minta upgrade ke MUI 11 Seperti itu Ya MIUI 11 seperti ini Nah Jadi Karena saya Sudah ngarep HP ini Sudah operate HP ini Dan saya punya semeli patchernya Ya, jadi buat abang-abang yang punya HP Redmi 5 Plus Dengan versi MIUI Global 11.0 DT2 Yang stabil Android Oreo Seperti ini Abang bisa langsung Jabri saya Untuk minta semeli patchernya ya By tele Nanti saya kirim gratis bang Ya Saya kirim gratis Buat abang-abang Jadi disini Saya ingin bantu-bantu Abang-abang Driver Yang ingin ngoprek HPnya Tapi gak punya akses Untuk membuat Semeli patcher Dikarenakan gak ada laptop Atau gak ada PC Abang bisa langsung jabri saya Untuk minta semeli patchernya Tapi pastikan dulu Versinya Sama Seperti versi yang saya buat Untuk mengurangi Tingkat terjadinya Boot loop Karena Kalau abang beda sedikit Takutnya boot loop Contohnya Abang Pakai MIUI 10 Ya Dan saya Punyanya MIUI 11 Saya kirim Semeli patcher Dan abang pasang Pasti boot loop Jadi abang Harus sesuaikan dulu Dengan MIUI Yang saya gunakan ini ya Untuk Redmi 5 Plus nya Nih Saya hitung sampai 5 Abang pastikan Sama Dengan MIUI yang ada di HP abang 1 2 3 4 5 Oke Nah Tapi Buat abang-abang yang MIUI nya beda Itu nanti Bisa Di Update Ya Bisa di update Ke MIUI Global 11 Nanti Saya kasih link Download room nya Di deskripsi video ini Bisa Bank download Yang versi OTA OTA Bukan yang Recovery Atau fastboot Seperti itu Karena untuk link download nya Di sini Tulisannya hanya OTA Dan recovery Biasanya itu Recovery Dan Fastboot Tapi Untuk link download Yang saya gunakan ini OTA Atau recovery Jadi abang pilih yang OTA Dan abang update Melalui TWRP Oke Untuk abang yang Belum pasang TWRP nya Itu abang bisa cari Di Google Maupun di Youtube Cara pasang TWRP Redmi 5 Plus Ya FinCEN Kalau tidak salah Nah Tapi Abang harus ingat dulu Untuk pemasangan TWRP Pastikan dulu Kalau HP abang Untuk Redmi 5 Plus nya Sudah UBL Ya Caranya Bisa di cek Seperti ini Masuk ke menu Setelan Habis itu Abang masuk ke Setelan tambahan Habis itu Opsi pengembang Abang lihat Status Mi Unlock nya Ya Nah UBL Itu tandanya Seperti ini Kalau sudah terbuka Ya Cara UBL Juga banyak Di Youtube Cari aja Cara UBL Redmi 5 Plus Pasti keluar Di Youtube Tapi Kebanyakan Untuk Redmi 5 Plus Itu Ada yang Sudah UBL Dari Belinya Ya Tapi Ada juga Yang sudah Tandanya Seperti ini Tapi Belum UBL Jadi Untuk Redmi 5 Plus Itu ada yang Fake UBL Ya Penipuan UBL Istilahnya Seperti itu Biar laku aja Barangnya Jadi Dibuat Sudah terbuka Seperti ini Tapi Dites Menggunakan ADP Fastboot Dia masih Fals Ya Cara Ngetesnya Bisa dilihat Di Youtube Juga Itu biasanya Masuk ke Mode Fastboot Tancapkan HP Nanti Buka ADP Fastboot Ketikan Device Info Nanti Kalau ada tulisan Unlock Botloader False Itu berarti Belum UBL Walaupun Sudah Ada Tanda terbuka Seperti ini Ya Kuncinya Tapi Kalau Ada tulisan Unlock Botloader True Berarti Sudah UBL Oke Jadi Di sini Untuk Abang-abang Yang Sudah Siap HP-nya Versi MIUI Sama Dan HP-nya Sudah DTWRP Bisa Langsung Jabri saya Untuk Minta Smelly Patcher-nya Nah Untuk Pemasangan Smelly Patcher Kalau Abang Bisa Tanam Atau Injek Menggunakan TWRP Monggo Silahkan Tapi Kalau Abang Tidak Bisa Injek Menggunakan TWRP Berarti Abang Harus Menggunakan Aplikasi ProGate Dan Aplikasi ProGate Itu Membutuhkan Akses Route Jadi Abang Harus Install Dulu Magis Managernya Ya Seperti itu Untuk Cara Injek Melalui Aplikasi ProGate Sudah Ada Di Video Channel Saya Bisa Abang Lihat Itu Semua Sama Caranya Untuk Tipe HP Selain Samsung Ya Eh Kok Selain Samsung Samsung Pun Bisa Menggunakan ProGate Kok Bisa Ya Maaf Salah Kepleset Nah Jadi Ini Berita Baiknya Buat Abang Abang Yang Tidak Bisa Bikin Semeli Bajar Bisa Langsung Minta Saya Untuk Versi Redmi 5 Plus Dengan MIUI 11 Nah Jika Abang Abang Suka Dengan Video Ini Abang Bisa Klik Tombol Like Share Dan Juga Comment Ya Dan Buat Abang Abang Yang Sudah Kesasar Atau Tiba Tiba Mampir Di Ati Channel Jangan Lupa Klik Sekalian Tombol Subscribe Dan Juga Tombol Lonceng Biar Channel Ini Semakin Bergembang Dan Bermanfaat Bagi Sesama Kita Jumpa Lagi Di Kabar Gembira Lain Dadah